Intro Beginilah aksi pasangan suami istri berinisial HR dan NW saat mencuri motor di warung angkeringan yang berada di Jalan Manyar Kartika, Surabaya. Dalam rekaman CCTV, tampak awalnya pasangan tersebut sedang membeli makanan dan minuman di warung angkeringan. Namun saat penjual angkeringan sedang sibuk menyiapkan sejumlah barang dagangannya, sang suami HR melihat ada motor pemilik warung angkeringan dalam kondisi kunci masih tertancap di motor. Tak pikir panjang, HR langsung membawa motor tersebut dengan mendorongnya dan diikuti istrinya, NW. Polisi yang mendapat laporan langsung bergegas untuk mencari kedua pelaku. Tak butuh waktu lama, keduanya akhirnya diamankan di tempat persembunyannya di kawasan Jalan Kedung Tarukan. HR mengaku nekat mengajak istrinya saat mencuri motor karena ada peluang. Dan saat itu mereka sedang butuh uang untuk membayar kontrakan rumah serta membayar utang yang sudah lama menumpuk. Di mana saat itu kendaraan dipakai oleh orang tuanya yang kebetulan jual angkeringan di Angkeringan Jazirah Jalan Manyarkar 38, nomor 48, Surabaya. Di sini bahwa pelaku inisial HR 49 tahun dan NNW 48 tahun yang beralamat di Kedung Tarukan, Surabaya, yang kebetulan mereka berdua adalah suami istri. Mereka bersama-sama melakukan pencurian terhadap kendaraan bermotor dimaksud dengan cara datang berboncengan menggunakan sarana kendaraan motor Scoopy ini di TKP. Kemudian karena saat itu pemilik angkeringan sedang sibuk menyiapkan dan melayani para pembeli. Saat pemilik angkeringan dan pemilik kendaraan bermotor itu sedang ke belakang, tersangka HR suami NNW disitu melihat kendaraan kunci nempel pada kontak kendaraan bermotor jenis Honda Beat tahun 2015 warna merah. Karena ada kesempatan dimaksud, dimanfaatkan oleh pelaku yang bersangkutan mengambil, mendorong kendaraan Honda Beat dimaksud, keluar dari angkeringan dan segera menghidupkan mesinnya dan membawa kendaraan bermotor tersebut lari dan diikuti oleh NNW dengan membawa sarana Honda Scoopy. di daerah Gembong seharga 2 juta rupiah. Dan dari apa yang dilakukan oleh pelaku, suami istri ini, sal 363 berupa pencurian pemberatan, paling lama 7 tahun penjara. Dengar itu rekan-rekan? Ibu untuk main dari rumah rakyat saya, saudara. Oh tidak direcanakan? Tidak. Kalau melihat itu? Iya, kalau melihat itu. Bisa ambil buat bisa bayar hutang. Hutang apa pak? Hutang sama bayar kos-kosan, hutang mekar. Kedua pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana hukuman 6 tahun kurungan penjara. Terima kasiholah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.